Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, Alhamdulillah malam ini Saya di desa Batang-Batang Dayak Dayak, Tanggertang Dejak Kecamatan Batang-Batang Semenap Tepatnya di rumahnya Bapak Untung Salah seorang guru Menurut Madrasah Iqidaya dan Madrasah Sanawiyah Niftaululuh Batang-Batang Tetapi nanti pembahasannya teman-teman Tidak khusus di bidang pendidikannya Saya ingin mendapat Kata-kata unta yang kata-mubiara Masalah cinta, mahabbahnya Yang mungkin banyak yang tidak Atau belum mengetahui Rahasia cinta Pak Untung Lebih dahulu saya sapa Assalamualaikum Pak Untung Waalaikumsalam Mas Dukman Saya Kak Untung Alhamdulillah Barokanadu'ala Sebelum Kepembahasan yang seperti yang saya sampaikan tadi Pertanyaan awal adalah soal nama Kalau teman-teman di media sosial Terutama di Facebook Mungkin akan bertemu dengan nama Untung Suropati Tetapi yang perlu saya gali Nama aslinya siapa Begini Mas Dukman Nama asli saya memang dari awal Itu asalnya Ontok Dari kata bersama turut Dari bersama turut Ontok Cuman di bahasa Indonesia kan Menjadi Untung Kenapa Dikasih Nama Untung Nah ini yang menarik Pasti ada cerita ini Ada ceritanya Dulu Di dekat rumah saya ini Ada seseput Yang Memang Agak Dituakan Kalau bahasa sekarang Anggaplah disedani oleh Tokoh 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 masyarakat Namanya Nama panggilannya Kesurahwi 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 Nama aslinya Conet Conet Nama yang unik juga itu Conet Makanya unik kan namanya Nama orang-orang dulu kan Memang unik kan Ada bunces Ada bungok Gitu kan Cobi Nah Beliau Allahumma ufirlahu Sekarang sudah Tiada Mudah Mudahan Apa itu Amal ibadahnya Dan dosanya Diampuni oleh Allah Amal ibadahnya juga Diterima oleh Allah Pada waktu saya itu Mau dilahirkan oleh Ibu kandu Itu banyak mengundang Masyarakat Kenapa aku itu Karena saya lahirnya sangat melarang Sampai Tidak cepat Keluar lahir Nah Setelah lama-lama Akhirnya lahir Lahir orang sudah Teriak semua Teriak Oh lahir Ada yang nangis Dengan berbagai ekspresi Mereka Dengan berbagai ekspresi mereka Lu lahir pun lahir Saya tidak berapa Tidak 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 Nah Karena Kedikan Kemudian Setelah ada Kata-kata Seperti itu Maka Saya Yang dituahkan itu Toko masyarakat Yang bernama Ke Surawi Itu Oh Ya Tidak lah Mau Bersiuk Cara Jadi Jadi Dari Yang Untong Jadi Bukan Tetik Orang Saya Untong Karena Saya Saya Buna Kain Keconet Sehingga Dibahas Indonesia Sampai Sekarang Menjadi Untung Satu Kata Iya Satu Kata Tuh Yang Saya Sempat Apa Dengar Cerita Dari Orang Orang Yang Memang Tau Sejak Lahir Saya Itu Belum Ada Bidan Belum Kalau Sekarang Kalau Tidak Bidan Dimarai Itu Soal Nama Umur Berapa Tau Cerita Tentang Penyematan Nama Itu Dari Keconet Yang Saya Tau Saya Yang Tau Itu Ketika Saya Sudah Mulai Beranjak Anggaplah Beranjak Dikenal Oleh Masyarakat Ya Bener Aku Bu Nah Karena Saya Kain Alam Yang Menyontong Satu Yang Beruntung Orang Yang Beruntung Merasa Menjadi Orang Beruntung Itu Ketika Melakukan Apa Nah Kalau Saya Merasa Jadi Orang Yang Beruntung Ketika Saya Bisa Membahagiatan Atau Membahagiakan Atau Bisa Apa Itu Orang Orang Di Sekitar Saya Merasa Tidak Terbebani Dengan Adanya Saya Itu Saya Menjadi Orang Yang Beruntung Bahkan Kalau Bisa Saya Harus Membantu Orang Orang Yang Memang Ada Di Bukan Saya Itu Yang Ada Dalam Pemikiran Saya Lagian Juga Saya Merasa Beruntung Karena Saya Bisa Mendidik Putra Putri Dari Tetangga Saya Yang Bisa Yang Putra Putrinya Ditempatkan Di Tempat Saya Untuk Belajar Memacau Al-Quran Itu Saya Yang Merasa Lebih Beruntung Teman-teman Perlu Diketahui Bahwa Obrolan Kita Kami Hari Ini Bertempat Di Mosola Yang Diasuk Oleh Pak Utung Mosola Robito Yang Ini Sudah Men Apa Namanya Bukti Kepercayaan Masyarakat Sekitar Untuk Memasrahkan Bapak Untuk Mendidik Putra Putrinya Sejak Kapan Sejak Tahun 1900 Kalau Tidak Keliru 1994 1994 1994 1994 Itu Setelah Keluar Bondok Ya Ya Sudah Keluar Bondok Saya Tahun Tahun 1987 Keluar SMP SMP Batang-Batang SMP Batang-Batang Sebelumnya SD SD Batang-Batang Daya Dua Batang-Batang Daya Dua Sebelumnya Lanjut ke SMP SMP Negeri Batang-Batang Kemudian Bondok Kemudian Bondok Di Pesantren Agus Mune Sepulang dari Bondok Nah Sepulang dari Bondok Saya Dari Ada masyarakat Yang Menitipkan Putranya Kepada saya Untuk diajari Membaca Alkitab Pertama Satu Satu Saya Belum ada Masalah ini Belum Masih Di tempat Saya tidur Di Anggap Kalau Bahasa Madulanya Langkar Sediri Kaju Kopung Di tempat Itu pertama Mendidik Nah Pertama Mendidik Anak-anak Akhirnya Orang tua Punya Inisiatif Ketika Saya telah Pamit Ke Pak Yai Di Guru Saya Pertama Dikasih Ijin Maka Karena Saya ada Punya Rumah Yang Memang Tidak Ditempati Rumah Dirusa Dijadikan Masalah Jadi Ini Musallah Ini Nah Musallah Sanya Kecil Tempatnya Disini Ukurannya Jumlah 46 Yang Kemarin Tapi Ini Sekarang Sudah Alhamdulillah Ada Ada Bantuan Dari Ponaan Saya Yang Mengajak Orang-orang Sejubu Terjadi Tim-tim Untuk Setiap Bulannya Setiap Gajian Dikumpulkan Ada Jaria Jaria Kemudian Musallah Ini Berdiri Juga Tidak Terlepas Dari Bantuan Wali Santri Dari Satu Santri Dari Satu Santri Kemudian Berkembang Jadi Buluhan Bahkan Dalam Suatu Masa Pernah Sampai 70 Lebih Bahkan Lebih Sampai 95 95 95 95 Cara Mendidik Anak Semuanya Itu Kan Ya Saya Meniru Inisiatif Guru Alif Saya Yang Pertama Guru Alif Yang Pertama Itu Kan Santrinya Juga Banyak Jadi Mereka Memilih Santri Santri Yang Memang Sudah Layak Untuk Mengajari Santri Yang Lain Mereka Dipilih Kemudian Dari Santri Yang Sudah Layak Untuk Mengajari Santri Yang Lain Itu Langsung Diberi Tugas Kamu Tiga Orang Kamu Tiga Orang Ini Inisiatif Seperti Itu Saya Bawa Saya Ambil Tiga Untuk Memenuhi Apa Itu Kewajiban Bagaimana Anak Yang Sudah Membaca Al-Quran Kesini Semuanya Tercover Semuanya Bisa Diajar Walaupun Hanya Dua Menit Atau Tiga Menit Kalau Kalau Saya Sendiri Yang Jelas Tidak Maku Iya teman-teman Yang disebut Bahuntung Guru Alif Adalah Atau bahasa lainnya Adalah Guru Tolang Iya Guru Tolang Atau Guru Alif Adalah Guru Pertama Yang Mengajari Ngeja Atau Guru Ngeja Iya dulu Itu Yang Yang Disebut Dengan Guru Alif Atau Guru Tolang Kalau Materi Pelajarannya Apa Saya Dengisi Yang Mulai Dulu Pertama Mulai Dulu Memang Saya Tidak Ngejari Yang Lain Yang Penting Anak Dulu Bisa Baca Al-Quran Baca Al-Quran Pakai Metode Ikrok Metodanya Metode Ikrok Kalau Sekarang Macam Macam Banyak Sekarang Metode Tapi Saya Tetap Sampai Sekarang Pakai Ikrok Walaupun Misalnya Ada Anak Yang Sekolah TK Ataupun RA Itu Banyak RA Yang Sekolah Itu Pakai Metode Kirati Tapi Kalau Dikalah Ngaji Kepada Saya Tolong Bawa Ikrok Biar Yang Kirati Di Sekolah Tetap Di Sekolah Sama Berjalan Itu Setiap Habis Asar Setiap Habis Asar Jam Tiga Sampai Hampir Maghrib Hampir Ya Empat Tiga Pulang Karena Kalau Habis Maghrib Waktunya Apalagi Anak Anak Kecil Kecil Nah Dulu Pernah Dirubah Juga Habis Maghrib Aduh Penuhannya Dari Orang Tua Kenapa Dirubah Habis Maghrib Saya Repot Ngantarin Anak Saya Ada Yang Repot Ngantarin Cucu Saya Kemal Repot Meng Kau Katanya Saya Kalau Diterjemahkan Mana Repot Dengan Saya Mana Repot Dengan Saya Itu Sekilas Tentang Aktivitas Di Bina Pendidikan Tetapi Di Luar Aktivitas Pendidikan Baik Di Musola Ini Baut Juga Ada Amanah Di MI Dan MDS Metaul Dan Malam Ini Diganggu Pada Malam Ini Sebenarnya Pak Untung Punya Tugas Menulis Ijasa Dan Apa Namanya Kepercayaan Lembaga Untung Menulis Ijasa Itu Tidak Hanya Dari Satu Lembaga Ini Mungkin Karena Tulisannya Bagus Ya Kurang Tahu Juga Ya Cuman Katanya 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 Tulisannya Bagus Bahkan Kalau Maaf Saja Yang Dari Departemen Departemen Agama Kementerian Agama Semenal Yang Mengakuin Lumayan Tulisannya Makanya Banyak Yang Percaya Tapi Sekarang Saya Sudah Banyak Menolak Karena Tidak Kuat Sudah Terlalu Banyak Terlalu Banyak Sekarang Hampir 200 Saya 200 200 200 200 Yang Sudah Selesai Berapa Cuman Yang Belum Selesai Tinggal 4 Sekarang Semuanya 4 Tinggal 4 Yang Belum Selesai Ya 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 Nah Tersekilas Aktivitas Di Lembaga Pendidikan Tapi Di Luar Itu Pak Untung Juga Melakukan Aktivitas Keseharian Bahkan Dalam Banyak Kisah Disebutkan Memelihara Hewan Berna Ada Sapi Sapi Mulai Kapan Sapi Mulai Saja Saya Beristri Memang Ada Anggaplah Semacam Apa Ya Dari Mertua Saya Sangkolan Sangkolan Apa Bahasa Indonesia Saya Tau Juga Sangkolan Dititipin Sapi 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 Tolong Jangan Sampai Putus Tadinya Itu Bahasa Kiasan Bagaimana Sebisa Mungkin Orang Yang Dititipi Pesan Atau Amanah Agar Tidak Sampai Putus Memelihara Sapi Itu Kalaupun Dijual Anaknya Harus Ada Bersambung Kandang Tidak Boleh Kosong Kemudian Itu Beranak Bina Tidak Beranak Bina Tidak Sampai Saya Beranak Bina Kalau Memelihara Sapi Karena Saya Senangnya Memelihara Sapi Itu Paling Lama Itu Harus Satu Tahun Bisa Dijual Beli lagi Yang Yang Dijadikan Terakhir Terakhir Itu Pada Waktu Harga Sapi Murah Saya Beli Sapi 450 450 Itu Sudah Menjadi Tontonan Disini Karena Sapi Kecil Kurus Banyak Yang Mengatakan Oh Sediakan Jurang Sapinya Itu Itu Sudah Lama Mati Bahkan Ada Yang Mengatakan Untung Beli Sapi Bisa Dikasih Apa Ya Bisa Dibukus Dengan Dus Sari Tapi Saya Itu Dengan Besar Hati Bukan Sombong Ini Nanti Sapi Ini Sapi Sapi Ini Akan Dibuat Saingan Punya Kalebun Totosan Yang Punya Sapi Kerapan Ini Akan Punya Sapi Itu Ternyata Alhamdulillah Begitu Berumur Satu Bulan Sapi Berubah Beriasanya Orang Yang Tahu Yang Pernah Tahu Lihat Sampai Kaleasanya Kemudian Main Lagi Sampai Gelek Gelek Kepala Kok Sudah Berubah Begini Sampai Nggak Tahu Itu Bukan Saya Yang Berubah Sampai Akhirnya Sampai Itu Saya Pelihara Lebih Dari Satu Tahun Kalau Enggak Beliru 18 Bulan Saya Jual Sampai Itu Laku 5 500 Dari 450 Laku 5 500 Saya Bikin Dapur Langsung Matuk Matuk Dengan Dapur Lengkap Lengkap Dengan WC Lengkap Dengan Kamar Mandinya Ya Nambah Sedikit Nambah Sedikit Nah Yang Menarik Ini Saya Tau Ceritanya Kisah Cinta Atau Kisah Asmara Pak Untuk Yang Mula Mula Gimana Ceritanya Kisah Cinta Bum Apa Namanya Benih Benih Cinta Itu Muncul Kepada Kekasih Yang Sampai Saat Ini Mendampingi Itu Dulu Pertama Gimana Ceritanya Sebenarnya Si Orang Yang Saya Cintai Itu Bukan Yang Mendampingi Saya Dulu Dulu Ada Cerita Yang Sekarang Ada Orang Yang Saya Cintai Tapi Gak Sampai Terjadi Kepelamina Artinya Ada Angan Berarti Cuma Saya Berarti Bukan Jodoh Saya Bukan Satu Orang Kalau Keliru Tiga Orang Playboy Sempat Nimbak Atau Cuma Nangan Nangan Nimbak Sempat Nimbak Cuma Ya Dianya Tidak Mau Jadi Saya Tidak Meskipun Begitu Tidak Patah Semangga Saya Tidak Malu Kok Walaupun Ada Teman Saya Yang Ngatakan Gimana Sudah Ditembak Tidak Gimana Tidak Malunya Tidak Katanya Saya Saya Tidak Malu Mestinya Dia Yang Malu Kok Bisa Begitu Katanya Tidak Tidak Bisa Begitu Dia Yang Malu Kenapa Tidak Kamu Kenapa Harus Saya Malu Mestinya Dia Malu Karena Kehilangan Orang Yang Mencintai Setulis Setulis Tidak Siasihakan Orang Mencintai Mua Kalau Saya Tidak Malu Dia Malu Karena Kehilangan Orang Yang Mencintai Dengan Setulis Tidak Malu Karena Tidak Cinta Kepada Saya Berapa Orang Yang Ditembak Kalau Gak Geliru Tiga Orang Selain Yang Selain Yang Sekarang Saya Memakai Mahabba Siapa Yang Sudah Mahabba Ini Ceritanya Memang Orang Kalau Katanya Orang Si Dulu Orang Seperti Kamu Harus Punya Mahabba Sebagai Anda Kenapa Harus Punya Mahabba Kalau Cinta Ditolak Dukun Bertindak Cinta Ditolak Dukun Bertindak Masa Api Itu Iya Akhirnya Saya Cari Mahabba Mengembara Sampai Kemana Ini Panjang Kalau Mengembara Kadang Sampai Kalian Ada Yang Ruh Ini Banyak Riz 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 Yang Jelas Pasti Ada Dana Di Situ Yang Keluar Karena Untuk Datang Ke Mereka Yang Orang Yang Punya Seperti Itu Masa Datang Dengan Berjumah Yang Paling Tidak Rokok Sampai Sampai Saya Dikasih Teman Yang Dari Pamekasan Sempat Suam Kesini Saya Dikasih Mahabba Aziz Disitu Mahabba Nya Langsung Mahabba Aziz Karena Sebelum Mempergunakan Itu Saya Sudah 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 Beristiruasi Cuman Setau Saya Mahabba Itu Yang Saya Gunakan Memang Ada Si Apa Itu Ada Efek Yang 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 Itu Ada Tapi Tidak Begitu Lama Paling Tiga Hari Paling Tiga Hari Habis itu Lontok Mental lagi Sembuk Pone Wih Saya Lelokone Itu Saya Tak Mare Mare Berarti Kalau Tidak Jadi Ini Bukan Jodoh Saya Sampai Akhirnya Saya Ketemu Yang Menjadi Pendamping Saya Sekarang Kalau Yang Mahabba Itu Tirakat Apa Atau Lelaku Apa Yang Dilakukan Wiritan Dalam Untuk Wiritan Tapi Harus Diluar Anggaplah Kata Orang Madura Harus Diluar Rumah Di Halaman Jangan Ada Ada Atap Di Atas Ada Ritual Yang Aneh Atau Yang Berat Ya Ada Seperti Apa Pekerjaan Yang Berat Ketika Melakukan Itu Ya Sulitnya Pekerjaan Yang Berat Kita Harus Nyatu Bagaimana Orang Yang Dimaksud Itu Benar Benar Sudah 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 itu yang paling tidak apa itu kalau besoknya misalnya dia langsung tanya banyak nama saya sebelumnya padahal kenal belum memang kenal tapi kan kayaknya kan kalau seperti baru lagi iya cuek kan biasa-biasa tapi udah liat tau udah liat tau udah liat tau gitu kan biasanya setahun saya perkara yang lain itu mempunyai apa cara yang berbeda tidak masalah tapi kayaknya mahabba-mahabba seperti itu kalau masa sekarang udah nggak laku Mas yang laku apa sekarang ada mahabba yang dari Jepang apa itu iya Oh ini Jepang Cina Cina itu yang aku itu asalkan sudah tak usah tanggih tak usah tanggih cukup punya weh nah sekarang mahabba itu apakah dipakai ketika mau melamar yang ibu sekarang nah itu pertanyaan yang memang saya sulit untuk jawab apakah mahabba itu masih terpakai untuk melamar istri saya yang sekarang yang sudah saya pakai kan gitu kan ya memang istrinya satu ya kalau istri yang saya istri saya itu yang mendampingi saya tuh saya nggak pakai mahabba terus terang mas karena setelah beberapa kali saya pakai mahabba hasilnya nih apa memang saya kurang fokus nggak tahu pokoknya hasilnya nih nah nah yang saya istri saya ini saya minta langsung kepada Allah minta karena pada saat itu itu saya sudah saya sudah belajar ikut pikir ya yang mengikna dengan tikrullah itu tapi sekarang saya sudah endaktif 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 ngumpul tapi di rumah tetap di rumah tetap nah saya minta kepada Allah saya duduk menghadap ke arah Tenggara Tenggara Murlau ya Murlau duduk di Sasakana Kopung saya bilang kepada Allah ya Allah kalau memang yang saya temukan tadi siang tadi di sawah di sawah di sawah kalau memang itu jodoh saya ya Allah mudah-mudahan dia suka sama saya kenapa harus menghadap ke Tenggara rumahnya di Tenggara mungkin nah rumahnya malah timur daya dari arah sini timur laut cuma ke iya kebetulan saya duduk-duduk disitu duduk-duduk di anggaplah di Sasakanya Kopung itu dan kebetulan menghadap ke Tenggara karena disitu memang duduknya saya ebeton kata orang-orang iya 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 habis itu tapi malam itu sudah mas kira-kira ada apa jam 12 malam atau bisa lebih saya memang tidurnya itu rada malam sempur sekarang kadang jam 12 jam satu baru tidur ternyata setelah begitu siangnya saya mimpi bukan mimpi malam siang ada dua orang kan disitu kan memang orangnya ada satu lagi yang saya mimpi saya mimpi siang saya itu menangkap kupu-kupu nangkap kupu-kupu yang mengusulkan ada juga satu disana saya fokus kepada yang disana bukan yang sekarang yang saya saya nangkap kupu-kupu itu enggak dapat dapat kok anak kecil yang nangkap kupu-kupu itu akan lebih dari satu sudah dapat kupu-kupu yang saya tangkap walaupun kupu-kupunya itu rada-rada lemah terbangnya itu tetap tidak tidak kena oh setelah bangun kebetulan mimpinya siang hampir duhur katanya kalau hampir duhur itu tidurnya tidur paydu lah ya karena itu kan enggak tidur paydu lah nah apa ini berarti saya tidak ada jodoh yang bisa satunya mungkin jodoh yang kepada yang menon saya minta tadi malam dengan saya ternyata jawabannya ada pada malam hari ini mimpi lagi ya mimpi lagi yang malam hari itu saya kayak seperti mendapatkan sesuatu cuman saya apa yang saya dapatkan disitu lupa mungkin ini jodoh saya berarti jodoh saya yang ketemu siangnya bukan yang di yang dikasih orang lain bahwa ada lagi satu disana gitu memang yang sudah bertemu sendiri yang sudah bertemu itu sampai sekarang jadi saya minta kepada Allah ternyata di respon oleh Allah itu bukti dari respon rupiahnya setelah apa itu setelah anggaplah setelah pertunangan selesai sampai akhirnya jatuh ke pernikahan ya barulah istri saya itu ngomong curhat ya curhat bahasa maduranya ya bahasa maduranya kau enggak mau mau temo sampai ya robo anda sampai tak hilang kau enggak sih wakburan yang satu yang saya caca ongku kan sampai aku udah mau cak jarsi begini kalau nggak bisa sisir mau dibantu sisir kalau nggak bisa makan mau disuapin ya dan akhirnya sampai sekarang Alhamdulillah sudah punya putri ya punya putri dua putri dan satu cucu lah sekarang sudah punya cucu terima kasih Pak Untung itu sosok pria yang mencintai dan dicintai tidak hanya bagi manusia teman-teman mungkin terdengar suara burung itu itu juga hewan periharaan Pak Untung ada beberapa burung ada lima burung juga ada ikan yang masih diberi arah sampai sekarang tapi pertanyaan yang belum terungkap dimana bertemu pertama kali dengan Uktri oh lanjut nah pertemuannya ya sebenarnya sudah saya ceritakan ini Mas dulu dulu pertemuannya di sawah nah pertemuannya di sawah kisah cintanya di sawah tumbuh di sawah tumbuh di sawah dan memang bertemu di sawah nah kenapa kejadian atau gimana ini nah nah proses hal ini begini kejadiannya begini pada waktu itu masih ada orang tua saya disuruh oleh orang tua untuk mencari orang yang bisa nandur padi mance mance tuh karena kebetulan kalau sudah hujan biasanya orang itu repot-repot cari tokang pance akhirnya saya nyari tau-tau ketemu tetangga tetangga saya yang berkeluarga ke suatu tempat tau-tau istrinya itu bilang oh ini alek kata orang kata masyarakat iu ria alek saya mulai bilang tak bini-bini nah saat dibilang begitu saya nyawok ya saya nyawok menjawab lah nyeletuk kata masyarakat kata masyarakat oh kipuk pulau juta abis nih saya buat lah buat ini ikatlah sana hahaha pada waktu itu hampir ramadhan hampir apa? hampir bulan ramadhan iya momennya hampir bulan ramadhan wuh boleh lek dohan bagi masa madura ya boleh lek dohan boleh lek dohan saya kemandu setong arok coklat setong aros arok donker nah iya gue sempurna wah pandangan mata pertama kan hahaha itu sudah di sawah sawah sambil ngomongong sama tetangga itu iya sambil ngomong memang liat ada ulang itu orang ada itu liat terus yang yang istri saya itu liat juga oh cocok bok kata saya hehehe ini yang cocok ntar ini cuok siap habis koneka habis itu saya pulang 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 ternyata yang yang itu yang nandur itu yang nandur pindah lagi sawahnya ke sana ke sebelah barang dari yang asalnya di sebelah timur pindah agak jauh ke sana saya parah di juga ke sana lagi hahaha ada yang bisa nandur besok di punyanya di sawah ibu saya katanya saya yang bisa jadi kalau memang bisa tolong besok datang lima orang oh ternyata gak ada yang bisa dek gak ada yang bisa semuanya ini sudah punya ada ada cadangannya besok oh ya sudah kalau gak ada kalau itu saya punya uang saya punya uang saya punya uang gak bisa aku oh punya uang gak dek ada gak banyak katanya saya gitu ya uangnya ibu hahaha sendiri uangnya ibu sampai di sana itu akhirnya pada waktu itu hampir pulang sudah ya hampir pulang karena waktu sudah sore mau pulang cuma yang apa iya iya ngerocoklah itu jalan-jalan ke timur noleh ke saya jalan-jalan noleh iya iya jalan-jalan noleh jalan-jalan noleh tolian katanya saya hahaha nah ternyata iya bilangnya begitu akhirnya setelah saya ketemu sampeyan wajahnya sampeyan gak gila hahaha kenangan itu ya iya mudah-mudahan semua teman-teman kalau bercinta begitu juga hahaha harapan saya begitu mudah didapat dan menjadi istri yang setia amin oke kesimpulan dari semua cerita cinta itu apa mulai dari masih apa namanya proses pencarian tadi entah itu mainan atau memang ada niat khusus hahaha nah ada niat khusus jadi saya kesimpulan itu mencari seperti itu ada niat khusus karena biasanya kenapa saya harus punya maha bakat saya katakan bahwa orang seperti saya itu kadang-kadang katanya cokocok nah itu mohon maaf iya jadi kata bahwa itu perlu ada andalan harus punya andalan serap punya kegemar untuk menanggulang itu jadi saya cari itu jadi kalau saya dipermalukan maka anak itu harus datang sendiri ke rumah atau jangan-jangan pernah dipermalukan dulu baru cari udah benar saya bersiapkan sebelumnya hahaha takut kalau sudah dipermalukan baru cari itu sulit kan dimana iya 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 jadi jadi istilahnya sedia payung sebelum hujan hahaha 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 kalau pesan untuk generasi muda sekarang apa dalam hal percintaan nah nah untuk generasi muda ya cinta itu memang perlu iya kan cinta itu memang perlu iya perlu kita harus cinta dan mencintai cinta dan mencintai sesama kita harus begitu nah harapan saya kepada generasi-generasi muda silahkan bercinta tapi harus tahu batas nah ini kan jangan kepebelasan ya jangan kepebelasan silahkan tidak apa-apa karena namanya zaman sekarang zaman sekarang kan sudah berubah kan tidak seperti dulu kalau dulu apa itu jangankan melihat wajah tunangannya jangankan perpegangan melihat wajah saja sulit kalau sekarang undangannya udah diketahui bahwa diketiahnya ada tayin alatnya hahaha hahaha itu yang sekarang iya kan jadi pesan saya silahkan bercinta tapi harus tahu batas dan jangan lupa juga aturan-aturan yang perlu kita patuhi yaitu aturan-aturan agama agama ya itu kalau memang suka pakai pagarnya ya kalau memang suka langsung bilang kepada orang tuanya yang laki-laki untuk melamar sang pujaan hati pujaan hatinya gitu gak usah bermain di luar gitu loh makanya saya bukan ya bukan gak suka lah kalau memang sekarang zamannya memang saya begitu kayaknya kurang etis lah kalau misalnya kita itu bercinta di luar sampai pegang-pegangan kalau begini-begini dan lain sebagainya apalagi sampai melakukan hal-hal yang sangat dilarang oleh agama itu itulah kisah romantisme Pak Untung dari desa Batang-Batang Dajah ya Tanggutang Dajah dan Batang-Batang Sumedep Madura terima kasih atas kisahnya Pak Untung sehat selalu Alhamdulillah terima kasih kembali sehat keluarga amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh